Doa untuk kesatuan umat Kristen, marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak yang maaf pengasih dan penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para muridnya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, Ya Bapak, ada dalam Aku dan Aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau memutus Aku. Maka kami mohon Ya Bapak, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umatmu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan di antara umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapak, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasu. Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan pandanglah kepercayaan umatmu. Dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kelandakmu. Pandanglah kawanan doma Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persekutuan roh kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karunia Persekutuan Dalam perjalanan kita ke Bethlehem, kota Roti, kita merenungkan orang-orang bijak yang datang untuk memberikan penghormatan kepada bayi Yesus. Mereka membuka harta mereka dan menawarkan hadiah, emas, kemenyan, dan mur kepada raja yang baru lahir. Perpecahan sejarah kita, keterikatan pikiran kita yang salah dengan aturan dan ritual dan keasikan kita dengan hal-hal duniawi telah memisahkan kita. Jadi, hadiah apa yang telah kita siapkan untuk ditawarkan kepada raja yang datang untuk menerangi hidup kita dan membawa kita pada rahmat persatuan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan kekayaan kita atau korban bakaran kita, Melainkan bahwa kuasanya bekerja melalui kemiskinan kita. Saya tidak punya perat atau ulas. Tuhan menginginkan hati kita yang berdebar dan penuh kasih. Hati yang penuh kasih bagi dia dan juga bagi saudara-saudari kita di dalam Kristus yang darinya kita terpisah. Hati yang mengalir dengan tindakan belas kasihan. Dan hati yang benar-benar menyesal dan menginginkan perubahan. Marilah kita mempersiapkan hadiah hati yang penuh cinta untuknya. Berlutut dalam beribadah membutuhkan hati yang penuh sesal atas dosa yang mengisahkan kita dan taat kepada dia yang kita layan. Ketaatan ini menghidupkan, menyembuhkan, dan mendamaikan segala sesuatu yang merusak atau terluka dalam diri kita, di sekitar kita, dan di antara kita sebagai orang Kristen. Kristus telah memberikan karunia kesatuan kepada gerejanya. Kita bertumbuh dalam persekutuan saat kita berbagi rahmat yang telah diterima oleh tradisi kita yang berbeda. Mengakui bahwa sumber dari semua karunia kita adalah Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, kemuliaan, dan syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau telah mengungkapkan dirimu dalam kehadiran Putramu, baik kepada mereka yang telah lama menunggu kedatanganmu, maupun kepada mereka yang tidak mengharapkanmu. Engkau tahu penderitaan yang kami sandang, rasa sakit yang disebabkan oleh perpecahan di antara kamu. Engkau melihat dunia berjuang dan situasi yang memburuk di timur tengah hari ini, tempat di mana engkau memilih untuk dilahirkan, yang disucikan oleh kehadiranmu. Kami mohon, anugerahilah hati dan pikiran kami untuk mampu menangmu. Saat kami bergabung dengan orang-orang bijak yang datang dari jauh, kami berdoa agar engkau membuka hati kami untuk mencintaimu dan saudara-saudari di sekitar kami. Beri kami kemauan dan sarana untuk bekerja menuju perubahan dunia ini dan untuk saling menawarkan karunia yang dapat memelihara persekutuan kami. Berilah kami karunia dan berkatmu yang tak ada habisnya. Terimalah doa kamu dalam nama putramu Yesus Kristus yang hidup dan bertahta bersamamu dan roh kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.